Ada kembali pemirsa dalam IDX Market Opening dan top headline kami pada pagi hari ini masih seputar stimulus dari Amerika Serikat dimana Dewan Perwakilan Negeri Paman Sam akhirnya menyetujui rancangan Undang-Undang Stimulus Ekonomi 1,9 Triliun Dolar Amerika Rencananya Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan menandatangani RUU tersebut dan sudah ditandatangani pemirsa ya menjadi Undang-Undang Setelah melalui perjalanan cukup panjang dan perdebatan di Kongres antara Partai Demokrat dan Partai Republik akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat memberikan persetujuan final untuk rancangan Undang-Undang Mega Stimulus Ekonomi sebesar 1,9 Triliun Dolar Amerika Bantuan moneter yang diprakasai Presiden terpilih Joe Biden ini merupakan upaya pemerintah Amerika Serikat dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang telah menewaskan lebih dari 528 ribu orang dan membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan Adapun pemberian bantuan akan disebar di antaranya dana senilai 400 miliar dolar Amerika yang diberikan kepada masyarakat Amerika yang memenuhi syarat masing-masing 1.400 dolar Amerika Kemudian dana 350 miliar dolar dalam bentuk bantuan kepada pemerintah negara bagian dan loka perluasan kredit pajak anak dan peningkatan pendanaan untuk distribusi vaksin Sementara itu Gedung Putih menyebutkan Presiden Joe Biden berencana untuk menandatangani RUU tersebut pada hari Jumat ini dimana dalam aturan Amerika Serikat setelah disetujui Kongres RUU membutuhkan tanda tangan Presiden untuk menjadi Undang-Undang Sementara itu Partai Republik mengkhawatirkan terkait potensi kenaikan utang yang lebih besar sebagai akibat pemberian stimulus tersebut Suku bunga dan inflasi juga akan naik sebagai akibat dari pinjaman pemerintah yang lebih besar setelah paket stimulus baru keluar Dan untuk membahas dampaknya pemirsa untuk emerging market termasuk juga pasar saham Asia dan indeks harga saham gabungan Saya akan berbincang bersama dengan Pak Maksi Lisha Putra pada pagi hari ini beliau adalah AVP Equity Analis BNI Sekuritas Selamat pagi Pak Maksi Selamat pagi Pak Prisah Terima kasih banyak waktunya pada pagi hari ini Pak Maksi Langsung saja kita bahas ya yang menjadi top headline pada pagi hari ini adalah tentunya Keputusan dari stimulus Amerika Serikat senilai 1,9 triliun dolar yang dinantikan oleh investor yang dispekulasikan selama beberapa bulan Akhirnya sudah sah Bagaimana tanggapan Anda terhadap dampaknya ke bursa saham seperti Indonesia? Ya Memang kalau kita melihat Apa yang menjadi di Amerika Serikat tersebut itu akan berdapat positif terhadap pursa kita ya Apalagi dengan disetujuinya stimulus sebesar 1,9 triliun dolar tersebut Itu akan memberikan dampak yang sangat bagus Seberapa jauh hal itu akan menjadi hal yang positif dileloskannya paket simulus baru pada hari kemarin begitu ya? Ya Kemarin kan indeks dolar jauh saik sekitar 0,5% ya Jadi nampaknya masa memberikan tegapan positif terhadap hal tersebut Jadi dengan adanya pandemi ini cukup berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Amerika dan juga perekonomian global Tapi untuk jangka menengah kepanjang begitu ya Pak Maksi Apakah ini tidak akan mendorong atau mungkin jangka pendek para investor kembali melakukan capital outflow Karena mungkin pasar Amerika Serikat yang dinilai sudah mulai akan pulih lebih menarik Mungkin capital outflow akan terjadi Tapi saya rasa tidak akan dalam jangka panjang Karena bagaimanapun meskipun sudah ada stimulus Tapi kan itu masih butuh proses ya Ya rencananya Warga Amerika akan mendapatkan bantuan sekitar Sebuah-sebuah yang sudah lari peroran Karena memang Dengan adanya pandemi ini banyak Warga Amerika menghilangkan pekerjaan Bahkan di sana pun tingkat kematian akibat pandemi sangat tinggi Di atas Rp500.000 Nah itu yang kita memberikan apresiasi Akhirnya Dewan Perwakilan Amerika Serikat itu memberikan persetujuan terhadap stimulus ini Oke Jadi ini juga menguntungkan bagi pasar Indonesia? Ya Karena bagaimanapun Kita akan terkait dengan pusat regional Dan juga pusat internasional Jadi seperti Hal-hal negatif yang terjadi di pusat daugos Itu dapat berpengaruh terhadap kita Itu pun dengan sebaliknya Hal-hal yang positif juga bisa berpengaruh terhadap kita Oke Jadi Kapital outflow tidak usah dikhawatirkan Untuk jangka waktu saat ini? Ya Karena pada dasarnya Sebenarnya kita secara You today mungkin masih kapital outflow ya Tapi sebenarnya kan Asing juga keluar masuk ya Tadi saya juga disampaikan kan Bahwa pada pedagang air-rapu Kita masih mengalami Nah apa Nipay asing kan Karena sebenarnya Kita masih cukup menarik Apalagi kita pada tahun ini kan Dengan proyeksi pertemuan ekonomi Di atas 4% Jauh lebih baik Dibandingkan tahun lalu Kita akan memberikan Sertifan positif Bagi investor global Oke Apalagi akan membuat Yield US Treasury Akan turun ya Betulnya Sama ini sudah banyak naik Iya betul Oke Dengan potensi seperti ini Apa yang sebaiknya dilakukan oleh investor domestik? Sebenarnya kembali Untuk memilih saham-saham Yang mampang berkompetal baik Jadi Memang Investor jangan terlalu buru-buru Untuk mengambil keuntungan Jadi lebih baik Untuk trading Yang akan menanggap panjang ya Pernah-pernah Ketua yang bagus Yang seperti saham-saham Di Sektor konstruksi Lalu juga Bikin properti ya Karena properti Dengan adanya Pemibasan pajak Kejualan barang mewah Lalu juga di P0% Lalu juga saham semen Mungkin perbankan Juga menjadi Bisa jadi Apalagi investor Oke Tidak sama dengan Negara-negara Amerika dan juga Eropa ya Justru teknologi Yang kembali bergeliat Sayangnya di Indonesia Teknologi ini belum ya Belum Kita belum ada yang Yang Apa Memuasai pasar ya Jadi Anda lebih melihat Yang fundamentalnya Cukup baik Seperti konstruksi Properti Semen Dan juga Perbankan Betul Baik Kemudian kalau peluang Dari indeks harga saham gabungan Trendnya saat ini Kira-kira seperti apa Pak Maksi Dengan penutupannya Di teritori positif Pada hari Rabu Sudah mendahului Dari market Amerika Dan juga Asia gitu ya 6264 Anda melihatnya Peluangnya seperti apa Hari ini Kalau hari ini Memang kita lihat Memang berpotensi Ternaik Tapi seperti tadi Kata Pak Prisa Lampai kita Seperti sudah di luar kemarin Mungkin Keraikan kita Tidak ada Sertifikan Pada hari ini Mungkin Juga bisa Akan ada Dibayangi oleh Aksi profit taking Oke Kalau dibayangi oleh Aksi profit taking Kira-kira dari BNI Sekuritas Melihat support Resisten dari Indeks harga saham gabungan Saat ini Di teritori berapa Ya sekitar Di 6100 Sampai dengan 6350 ya Ini harian Atau jangka pendek Pak? Ini yang harian Harian Kalau bisa disimpulkan Secara umum Trendnya Trend apa? Masih 1 ways Atau sudah mulai menguat? Sebenarnya kita lihat Sudah mulai menguat ya Sudah mulai menguat ya? Ya Kita BNI Sekuritas Proyeksikan Sampai dengan akhir Tahun nanti Itu indeks Bisa mencapai Ke arah 7000 Oke Bisa ke arah 7000 Sampai dengan akhir tahun? Iya Baik Itu dia peluang dari Indeks harga saham gabungan Nah Menanggapi Apa yang dinantikan oleh Sejumlah investor ya Mengenai pengesahan RUU Bantuan simulus 1,9 triliun Dolar Amerika Serikat Ini yang Akhirnya sesuai dengan Harapan Begitu ya Apa yang seharusnya dilakukan Pada hari ini? Apakah kita profit taking dulu Khususnya untuk investor Di Bursa Efek Indonesia Atau Bisa melakukan Pembelian? Ya kita bisa Cucil beli ya Cucil beli Untuk saham-saham Yang memang Buat fundamental bagus Cucil beli saja Ke saham-saham Yang fundamentalnya Bagus ya? Iya Iya betul Tapi mungkin bisa juga Apabila memang Tekan-rekan investor Yang sudah Memiliki Saham-saham Yang Yang kini Sudah cukup besar Mungkin bisa Pembeli Sebagian Sambil Mengumpulkan lagi Saham-saham yang Fundamental bagus Oke Anda tadi menyinggung ya Pak Maksi Ada konstruksi Properti Semen Dan juga Perbankan Saya tertarik dengan konstruksi Konstruksi ini kan Part dari Infrastruktur ya Dan Ada informasi Yang disampaikan oleh CEO dari INA Begitu ya Yaitu Rida Wira Kusuma Yang menyatakan bahwa Infrastruktur Digadang dapat Investasi SWF Paling besar Di tahun pertama Beroperasi Itu artinya kan Di dalamnya juga Ada konstruksi Nah semenarik apa Sektor konstruksi Untuk dijadikan Sektor Yang layak Untuk diinvestasikan Jangka menengah Ya Memang Karena dengan Adanya SWF ini Akan menjadi Sentimen positif Yang signifikan ya Karena sebenarnya Investor kita itu Masih Peluangnya Tungguhnya masih Sangat besar Memang salah satu Hambatan Dalam pembeli Infrastruktur adalah Kurangnya Ketersedia dana Dengan adanya SWF ini Diharapkan Injeksi dana Untuk pembawaan Infrastruktur itu Akan sangat besar Oke Karena juga Infrastruktur Memberikan Multiplayer efek Gitu ya Betul Karena kemajuan Suasa bahasa Wajah suatu negara Itu sangat tergantung Juga dengan Kerja infrastruktur Oke Emiten manakah Dari Pak Maksi ini Yang layak dicermati Dari sektor Konstruksi Ataupun infrastruktur Nanti akan kita bahas Lebih jauh Pak Maksi Kita harus jeda dulu Ya Pemirsa Jangan berajak Dari tempat Anda Kami akan segera Kembali sesaat lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih